Seorang muslim, dia tidak terpengaruh dengan kondisi sekitarnya, selama hatinya hidup, selama hatinya nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah ketika beluh di penjara. Ibn Taymiyah mempunyai kiprah yang sangat luar biasa sebagai seorang ulama pada zamannya. Karena pendapat-pendapatnya yang dianggap berbeda dengan kebanyakan orang. Kemudian ulama-ulama lain yang tidak suka dengan beliau melaporkannya kepada penguasa, memutar balikan fatwa-fatwanya sehingga kemudian dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Dan kemudian di penjara selama belasan tahun. Dan akhirnya beliau meninggal di penjara. Tapi kita simak apa yang dia katakan beliau ketika di penjara. Beliau mengatakan, Emangnya apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Sesungguhnya syurgaku itu ada dalam hatiku. Jadi aku merasakan gembira, merasakan senang, merasakan bahagia itu karena hatiku. Bukan karena penjara, bukan karena rumah yang mewah, atau bukan karena tempat yang aku senang. Bukan, tapi karena hatiku yang bisa membuat diriku berada di syurgut. Kalau saya di penjara, itu adalah saya memaksimalkan untuk berkhalwat kepada Allah SWT, beribadah yang maksimal. Kalau saya dibuang, dijauhkan dari negeri saya, maka saya anggap itu adalah melakukan perjalanan yang menyenangkan. Dan seandainya mereka membunuh saya, maka saya akan syahid. Bagi seorang mu'min, kondisi apapun tidak mempengaruhi dirinya selama hatinya hidup, selama hatinya nyambung dengan Allah SWT. Terima kasih telah menonton!